Terima kasih. Hadir, kuas, hadir ya. Insya Allah. B di tangan. Ini mau. Ya, bagus-bagusnya al. Jadi, harus mata kuliah yang saya ajar ini teman-teman dapat nilai OMA B A. Karena ini 4 SKS. Lumayan buat kalian nanti menaikkan IPK. Oke, pertemuan pertama adalah konsep struktur data dan array. Suara saya jelas ya? Oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Struktur data adalah suatu koleksi atau kumpulan data yang dapat dikarakterisikan oleh suatu organisasi serta operasi. Yang dapat didefensikan terhadapnya. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses penggeraman ini akan menghasilkan suatu algoritma yang lebih jelas dan tepat. Sehingga menjadikan suatu program secara keseluruhan lebih sederhana atau lebih tidak kompleks. Di sini ada beberapa tipe data yang akan kita gunakan dalam struktur data. Yang pertama ada bolehan, contohnya true sama false, ya atau tidak, atau mungkin. Jadi ada dua pilihan, benar atau salah. Penjelasannya benar akan menilai 1 dan salah, false akan menilai 0. Yang kedua, string. Dia akan mencetak di mana angka di dalam tanda petik. Contohnya, ayo belajar Python. Nah itu nanti yang dicetak adalah ayo belajar Python. Tanda petiknya tidak dicetak. Integer, contohnya 25, 12, 0, 9, mencatakan bilangan bulan. Plot, 3,14 atau 0,99. Ini biasanya dulu digunakan untuk menghitung 2 segitiga, ya. 2, 2 per 7, ya. Nah di situ ada namanya menyatakan bilangan koma, eksadesimal. Nah nih, presentasinya saya ganti. Nanti kalian, teman-teman, akan menggunakan kalkulator. Nanti kalkulator itu dipilih modenya pro gamer. Jadi kita akan menguntung hexa ke decimal atau decimal ke hexa konversi. Pake ini aja. Habis itu ada namanya kebilangan kompleks di mana contohnya 1 plus 5G. Menyatakan pasangan angka real dan imaginary list. XJJ 786 2,26. Ini menyatakan untayan penyimpanan berbagai tipe data dan isi bisa berubah-ubah. Tupel, XJJ 786 sama kayak tadi. Yang isinya tidak bisa diubah-ubah. Kalau musterilis bisa berubah-ubah. Kalau tupel tidak bisa. Dictionary adalah nama. Namanya adi ide 2. Data rundayan yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan petunjuk yang ada nilainya. Di sini ada 2 struktur data. Struktur data sederhana dan majemuk. Struktur data sederhana berbagi menjadi 2. Array dan record. Sebentar ada yang masuk lagi. Selanjutnya, struktur data majemuk. Terdiri dari linear, stack, queue, linear, linkage list, dan non-linear. Pohon tree, pohon binar tree, pohon cari binar, dan general tree graph. Array. Kita akan membahas array dimensi 1 dan dimensi 2. Array adalah struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memory. Jadi sudah ditetapkan di nilai awalnya. Array ini tipe-nya adalah terurut dan homogen. Terurut artinya bahwa elemen tersebut dapat didefinisikan sebagai elemen pertama, elemen kedua, dan elemen ke-end. Homogen artinya bahwa setiap elemen dari sebuah array tersebut haruslah mempunyai tipe data yang sama. Sebuah array dapat didefinisikan secara seluruh integer dan karakter atau string. Bahkan dapat pula terjadi suatu array yang punya elemennya berupa array. Karastetik dari array adalah mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memory atau statis. Jadi karena how dari awal sudah ditentukan, dia nilainya statis. Mempunyai tipe data yang sama, homogen. Dapat diakses secara acak seluruhannya. Kita mempunyai 5 array. Kita diketahui array satunya. Nah kita bisa mencari array 2, 3, 4, 5. Jadi dia bisa mencari secara acak mulai. 3 yang harus kalian tahu tentang array adalah tipe data array, nama variable array, dan script array. Array itu dibagi menjadi 3. Dimensi, dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Kenapa nih array dimensi 1? Disebut juga dengan faktor. Yang menggambarkan suatu lurutan. Contoh. Nama array, jumlah elemen. Nama arraynya apa? A. Jumlah elemennya apa? Berapa? 5. Jadi kita tulis A1, A2, A3, A4, A5. Tetapi kalau indeks dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Sudah sih ya? Kalau dijumlahin ada 5 item juga. Jadi indeks itu ada. Dimulai dari 0. Dan kalau misalnya jumlahnya elemen arraynya dari 1. Jadi kalau arraynya ada 7. Berarti indeksnya dimulai dari 0. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Indeksnya dimulai dari 6. Dan jumlahnya adalah 7. 11 ya. Jumlahnya ada 5. Tapi indeksnya dimulai dari 0. Jadi sama aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dijumlahin. Gambarnya nih. Ini array dimensi 1 untuk meng-input suatu hobi kalian. Membuat list kosong untuk menampung hobi. Stop calls. Mengisi. Tolong dimatikan. Tolong dimatikan. Soalnya mic-nya. Abis itu disini ada mengisi hobi. Tanda keres artinya enggak dicetak. While not stop. Ini enggak akan stop. Kalau enggak menekan tombol T. Tidak. Input hobi yang ke. Input hobi berapa. Nanti hobi ke 1, ke 2. Nanti hobi ke 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Mau isi lagi apa enggak. Ketika awal. Isi lagi. Yes. Berarti nanti dia akan dicetak. Kamu memiliki hobi. Input. Input hobi ke 1, ke 2. Apa? Menulis. Kembali lagi. Hobi ke 2 sampai hobi ke N. Jika kamu bilang udah nih. Sampai 10 aja hobi saya. Ketik tanda T. Dia akan selesai dari program. Dan akan meng-input apa yang kamu tadi input. Yang di-input dari sini. Akan dipanggil untuk dibawahnya. Ini nih. Dia ngambil data dari sini. Yang bawah nih. Ngambil data dari yang kamu input tadi dari hobi ini. Formatin. Tunggu ada masuk. Selanjutnya. Array dimensi 1 ini. Kalau ditanya Pak. Menghitung jumlah araynya gimana Pak? Gini aja. Ketika ada namanya aray A10. Berarti jumlahnya adalah 10. Kalau aray dimensi 2. Berarti ada A10. Sininya contohnya 3. Berarti jumlahnya ya 10 kali 3. 10 kali berapa di belakangnya. Kalau cuma 1 ya. Yang dihitung yang dalam kotak ini saja. Nah. Ini yang terpenting. Hitungan di dalam pertemuan 1. Saya akan kasih contoh nanti pakai. Di sini ada namanya pengertian pemataan atau mapping. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. Disini pemataan mapping aray dimensi 1. Ada rumusnya. Rumus add A ini sama dengan B plus I min 1 dikalikan L. Add A ini adalah aray yang dicari. Ingat ya. B ini posisi awal indeks. Posisi awal indeks selalu di 0, 0, 11. I ini subscribe yang dicari. Ya kalau dicarinya A3 berarti I-nya 3. L ini tipe data. L ini tipe data nilainya. Kita pakai integer. Integer itu tipe datanya selalu nilainya 2. Jadi nanti dia akan masukin aja. Kita tahu ada A5. Ada 5 buah aray jumlahnya dengan alamat A1-nya sama dengan A11. Kita disuruh cari nih. A3-nya berapa. Masukkan ke rumus ini. Rumusnya saya capture dulu. Saya kelaman berikutnya. Kamu jawabarkan yang tadi disoal. Diponometain seperti ini. Add A I B plus I min 1 kalikan L. Yang dicari A I-nya adalah A3. Tulis. B-nya 0, 11. Dari mana? Alamat indeks awal. Yang mana Pak? Tulis di sini. I-nya 3. Kenapa 3 Pak? Karena yang dicari adalah A3. Jadi 3 tulis. L-nya 2 dari mana Pak? 2 itu dari tipe datanya yang ini. Masukkan ke rumusnya. Di sini ada namanya penyelesaian A3 0, 11 plus 3. 3 dari mana Pak? 3 dari I ini. Min 1 dikalikan 2 tipe data. Ingat. Yang sebelah sini masih heksa. Yang sini desimal. Jadi kalian kompersi dari heksa ke desimal. Pakai kalkulator ini. Gimana caranya Pak? Hitung aja. 3 min 1, 1. Eh sorry. 3 min 1, 2. 2 kali 2, 4. 4 desimal. Nih. Rensinya ini tunjukkan ke desimal. Ketik angka 4. Nah. 4 desimal sama dengan 4 heksa. Berarti 11 ditambah 4. Sama dengan. Kelompong hitungnya gini lagi naik ke atas. 11 ditambah 4 ditambah 11. Sama dengan 11 heksa ya. Sama dengan 15 heksa. Gini. Jadi jawabannya A3-nya adalah 15 Pak. Tulis bawahnya. A1 11. Nah ini kan ada polanya nih. Polanya pasti lengkap. Lengkap 2 ya. Lengkap 2 dari mana? Dari ipodatanya integer. Jadi keluarkan 11 ini. 17 tambah 2 15. Tambah 2 17. Tambah 2 19. Paham? Silahkan kalau nggak paham tanya aja. Sebelum saya lanjut. Ambilah Pak. Paham. Paham ya. Nih. Pak. Fungsi kalkulatornya buat apa sih Pak? Nih. Kalkulator ini buat ngitung heksa. ke desimal. Contohnya. Nanti kan ketika 8. Desimalnya 8. Ketika 9. 9. Ketika 10. Heksa menunjukkan aka. Kalau 11 gimana Pak? 11 B. Gimana Pak? Nanti. Nah ini. Tabelnya nih. Kalau membuktikannya seperti ini. Desimalnya 0. 0. Desimalnya 12 berapa Pak? Ketik aja. 12. 12. Desimalnya C. Nih. 12 ya. Lanjut. Paham ya. Lanjut. 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 Kalau ujian. Ujian pakai kalkulator aja. Jangan pakai. Nih. Capek. Nih. Ini. saya ajarin cara konversi. Cara manualnya. Kalau cara cepatnya gimana Pak? Pakai ini kalkulator aja. Heksa. Nah. 10 itu menunjukkan desimal. 16 heksa. Pindahin aja deh. Desimalnya 2. 2. 5. 4. Heksanya berapa? Oh. Heksanya Fe. Ini. Fe. Masuk. Oke. Fe di mana Pak nih? Cari hitungnya gimana? Cari hitungnya kayak ini. 2. 5. 4. Karena ininya mau ke heksa. 16. Carilah. Pembagian. Dimana 2. 5. 4 itu. Pembagian berapa? Dengan 16. Yang mendekati. 2. 5. 4. Tidak boleh melewati. Tapi di bawahnya. Coba. Kenapa 15? Kita hitung. Kita hitung. 15 kali 16. Berapa? 2. 2. 40. Pak. Kalau misalnya 16 bisa apa? 16 kali 16. Cek aja. 16 kali 16. 16 kali 16. 2. 5. 6. Yang kita cari 2. 5. 4. Berarti gak bisa nih. Perkalian di atas 16. Turun lagi. Ketika tadi tuh. 15. Cari. Pokoknya pembagian yang mendekati 2. 5. 4. 4. Ketika dibagi 16. Itu-itunya. Dikali 16. Ternyata 2. 2. 40. 2. 40. Dengan 2. 5. 4. Sisa berapa? Berapa? 254. Dikurang 2. 40. Sisanya adalah 14. Tulis. Sisa 14. 14. Di heksa bilangannya berapa? Ternyata di heksa desimal 14. Heksanya E, Pak. Tulisin E. Disitu lanjut. Kan tadi yang 15 nih ya. 15 dibagi 16. Bisa gak? Oh ternyata gak bisa. Kosong. Tulis aja 15 sebenarnya. 15 desimalnya. Eksanya berapa sih? Ternyata F. Nah bacanya. Dari bawah ke atas. Berarti. FE. 254. Berarti desimal. Eksanya adalah. FE. Coba kita buktikan. Bener sih, Pak. Coba aja. 254. Nih. Hasilnya FE. Jelas gak sampai sini? Belum saya lanjut. Oke. Coba perwakilan open mic. Jelas atau tidak? Lest ya. Nah ini sekarang yang array dimensi 2. Jadi 1. 2 itu. Ingat. Ada 2 seperti ini. Dimensi 1 dan dimensi 2. Dimensi 1 contohnya 3. Dimensi 2 ini 2. Nah kalau ada namanya array dimensi 2. Itu disebut juga dengan matrix. Deklarasinya atau penulisan secara umumnya adalah 6 array jumlah elemen baris. Ingat. Yang pertama ini elemen baris. Yang 3. Yang kedua itu elemen kolom. Berarti barisnya 3, kolomnya 2. Yang mana, Pak? Nih. Yang ini. Kalau saya kasih contoh, saya gambar, saya coret-coret nih. Gini. Barisnya 3 dari mana, Pak? Dari sini. 1, 2, 3. Kolomnya 2 di mana, Pak? Nih. Kolomnya ini. 1, 2. Jelas ya. Barisnya 3, kolomnya 2. Jumlah elemennya gimana, Pak? Yang saya bilang. Dikalikan aja. Elemen baris dikali elemen kolom. 4 kali 3 sama dengan 12. Gampang ya. Gampang. Nah ini yang terpenting. Yang terpenting dalam terakhir kali ini. Materinya ini. Saya capture dulu. Buat nanti ke sebelah. Ada namanya. Nanti kita disuruh cari yang namanya per kolom dan per baris. Secara kolom dan secara baris. Ada namanya secara kolom adalah kolom major order atau CMO. Di mana M, I, J, M, 0, 0, J. Nah J ini apa, Pak? J-nya ini kolom. Kolom yang dicari. Nah ini. J-nya ini. J ini sama. J ini sama. Jadi J ini sama. J ini sama. K. K itu apanya? Dalam satu. K itu banyaknya elemen per kolom. Kalau yang sebelumnya tadi kan. Nih. Satu kolom ada berapa elemen sih? Kalau gitu. Satu kolom ada berapa elemen? Ini kolom satu. Satu. Dua. Tiga. Jadi di dalam satu kolom itu ada tiga elemen. Satu baris ada berapa elemen? Satu. Dua. Berarti satu baris itu ada dua elemen. Kalau di dalam. Satu kolom berapa elemen? Tinggal hitung aja. Satu ke bawah ada berapa. Ini yang namanya K ini. Kalau misalnya secara baris. Berarti banyaknya elemen per baris. Maaf. Abis itu MI. Ini kita baca. Kita bahas per baris. M. 0. 0. I. Minus 1. Dikalikan N. Ini dari mana? I-nya ini. Minus 1 N. N itu tadi saya bilang. Banyaknya baris per kolom. Jadi dalam satu baris ada berapa? Banyaknya elemen dalam suatu baris. Satu baris ada berapa elemen? Nah ini contohnya nih. Contoh penggambaran secara logika. M32. Barisnya 3. Kolomnya 2. 3. 2. Ke bawah. Kolom per baris. Maksudnya banyaknya elemen per baris. Satu baris ada 1. 2. Ke kanan ya. Kalau baris per kolom banyaknya elemen per kolom. Yang saya bilang. Satu. Dua. Tiga. Ke bawah. Oke. Nah. Ada soal seperti ini. Coba lihat. Ini yang terpenting nih. Nanti ada tugas. Tugasnya dikerjakan di notepad atau di work. Silahkan nanti di upload. Setiap tugas saya kasih nilai poin 10. Di sini ada suatu aray dideklarasikan sebagai plot. Nah plot ini tipe datanya 4. Ingat. Integer 2. Plot 4. 4. 3. Berarti ada 4. Barisnya 4. Kolomnya 3. Indeks awal selalu 0.111. Diketahui 4.3. Yang dicari 3.2. Kalau yang dicari 4.4 bisa nggak apa? Nggak bisa. Kenapa? Kita maksimal 4.3. Barisnya 4. Kolomnya 3. Pokoknya yang di bawah ini bisa dicari. Tetapi ketiga di atas ini nggak bisa. Ditentukan alamat aray carilah elemen yang 3.2. Pada posisi baris ketiga. Kalau kedua. Kamu cari secara sudut pandang baris. Dan secara sudut pandang kolom. Masukkan rumusnya. Tadi kan ada soalnya seperti ini nih. Coba kita lihat soalnya lagi. Secara per baris. Masukkan yang dicari 3.2. 3.2. M0 dari mana Pak? Indeks awal. I-nya sama 3 dari mana Pak? Dari soal yang dicari. Dicari baris 3 kolom 2. N-nya di mana Pak? N-nya ini karena dicarinya per baris. Berarti dalam satu baris ada berapa elemen? Hitung. Dalam satu baris ternyata ada 1, 2, 3. Tulis N-nya 3. J-nya dari mana Pak? J-nya dari soal yang dicari. 2. Minus 1. L-nya dari mana Pak? L-nya dari tipe data. Yang saya bilang plot itu tipe datanya 4. Hitung. 0, 11. 3 dikurang 1 berapa? 2. 2 dikali 2, 3. 6. 6 ditambah 1. 7. 7 dikali 4. 28. Ini masih heksa teman-teman. Sekarang saatnya gue gunakan kalkulator. 28. Nah ini tinggal dipindahin aja nih. Heksa. Maaf, disimal dulu. 28. Ternyata heksanya adalah 1C. Bener ya? Baru dah ditambahin. Ininya pindah ke atas ke heksa. Tanda orangenya ditambah 11. Sama dengan. Sama dengan 2D. Tulis 2D sini. Jelas atau belum? Ada pertanyaan? Silahkan open mic kalau mau nanya. Halo? 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 Sudah jelas Pak. Oke. Halo Pak. Jelas ya? Oke. Mau nanya Pak? Iya. Kenapa? Ya ini kan Pak di penyelesaiannya. Ini dikurang satu-satunya dari mana Pak ya? Kita ngambil. Ini satu ini? Iya Pak. Dari soal Bang nih. Ini dari rumusnya. Rumusnya itu ini. Saya bilang nih. Rumusnya ini kan secara per baris. Tuh rumusnya. Ini saya capture nih. Kita masuk ke soal. Iya ya Pak Pak Pak. Paham ya? I-nya dari mana? I-nya dari yang ini. Dari 3. N-nya mana? N-nya tadi. Satu baris berapa elemen? Tadi yang saya bilang. Satu baris ada 3. Dari mana nih? Ini kesamping nih. Hitung nih. Satu, dua, tiga. Satu kolom berapa Pak? Satu kolom berarti ada 4. Satu, dua, tiga, empat. Ini untuk menghitung yang N-nya itu. Kalau secara kolom, ya berarti kolomnya 4 nih. Kita hitung lagi. Cari 3.2. N-nya 11. Nah ini dibalik nih. Tadi kan I-nya di sini. Sekarang I-nya di belakang. Ini dari soal nih. Dari ketentuan rumusnya. Sudah ditentukan. Ingat, ini I-J. Selalu dibilang I-J. Nah J-nya dari mana? J-nya dari soal. Min 1. K-nya dari mana? Yang saya bilang. Ini dicarinya pak kolom. Berarti satu kolom itu ada berapa elemen? Ternyata satu kolom itu ada 4. Dari mana? Nih. Saya info-kan lagi. Ini. Yang kolom. Satu kolom ada 4. Dari mana nih? Turun di bawah. Satu, dua, tiga, empat. Itu K-nya. Jadi satu kolom ini isinya ada 4. Ini dari mana? Dari yang dicari. Dicarikan itu tiga satu ya. Tiga dua ya. Min 1 dikalikan 4. Empat itu tipe datanya. Pakai tipe datanya plot. Berarti 4. Array berapa? Kalau array, tipe datanya 2. Nah, hitung. Diitung, hitung, hitung. Dua dikurang satu berapa? Satu. Satu kali empat? Empat. Empat ditambah dua. Tiga minus satu. Tiga minus satu sama dengan dua. Empat tambah dua? Enam. Enam kali empat? Dua puluh empat. Langsung dihitung aja. Dua puluh empat desimal. Sorry. Pindahin. Dua puluh empat desimal. Ternyata lapan belas heksa. Naikin ke atas nih tanda merahnya nih. Tambah sebelas lagi. Sama dengan dua puluh sembilan. Jawabannya nih. Heksa. Tulis sini dua puluh sembilan. Gampang ya? Gampang? Gampang ya, Pak. Iya, Pak. Asya Allah, Pak. Oke. Nah, sekarang materi sudah selesai. Silahkan nanti dikerjakan latihannya yang nomor dua. Dikirjakan di notepad. Dikirjakan gimana, Pak? Dikirjakannya capture aja. Notepad gini. Maaf, di capture. Dikopi aja. Maaf. Oke, Pak. Tunggu dulu. Saya jelasin dulu. Kopi aja soalnya. Nanti saya share ini soalnya. Kalian kerjakan di notepad. Nanti di upload di Google Form. Selalu kayak gitu. Nanti setiap pertemuan Google Form. Kalian kerjakan latihan. Kalian kerjakan absensi. Saya jamin. Karena gini. UTS itu 30%. UAS itu 40%. Absensi 10%. Habis itu tugas 20%. Ketika tugas kalian sudah mengerjakan komplit. Sama absensi sudah oke. 10 itu 30 poin di tangan. Minimal-minimal. Kalian yang mengerjakan UTS dan UAS. Ya D aja sudah di tangan. Tapi kalau ketika kalian mengerjakan UAS juga UTS. Saya jamin. B minimal. A maksimal. Nanti kerjakan kayak gini. Kerjakan di bawahnya. Di bawahnya bisitu. Dikopi yang ini aja nih. Rumusnya ini. Tinggal kalian masuk-masukin aja. Kerjakan. Maaf. Yang nomor 2 aja. Kerjakan yang ini aja nih. Nomor 1 gimana Pak? Nomor 1 gak usah. Saya minta ini aja. Dikerjakan secara baris dan secara kolom. Oke. Nanti di upload. Di uploadnya seperti apa? Nanti saya kasih Google Form. Nih. Google Formnya itu seperti ini. Nanti di kerjakan sampai jam berapa Pak? Sampai jam setengah 10 saya tungguin. Google Formnya nanti seperti ini. Kalian nanti input nama. Input kelas. Name. Ini tugas keberapa. Kalian upload nih. Upload file-nya nih. Upload file tugasnya. Yang tadi itu di notepad kalian upload. Sama bukti kehadiran. Bukti kehadiran kayak gimana Pak? Nih. Bukti kehadiran kalian. Kalian capture di Teams ini. Contohnya kayak gini. Maaf. Saya kasih mengganti moodle. Nih. Maaf. Sebelumnya. Saya kasih. Contohnya nanti kan di kalian ada nih. Nanti ketika dilihat. Tampilan kayak link kayak gimana. Kayak gini bukan? Nih. Contoh kayak gini. Nanti ketika di capture. Ambilkan screenshot lah gitu ya. Ditampilkan di screen seperti ini. Contohnya. Saya hadir Pak. Ini Pak. Nama saya Pak. Nah ini di set. Nanti dilampirkan di Google Form. Yang upload nomor 2. Nomor 2 ya. Tunggu bentar. Tunggu. Nih. Upload bukti kehadiran. Supaya saya selalu screen gini. Biar nanti. Saya Pak. Udah hadir nih Pak gitu. Jadi ada 2 yang harus kalian upload. Yang pertama upload bukti kehadiran. Dan yang kedua upload tugas. Setelah ini saya. Apa namanya. Setelah ini saya share. Untuk Google Formnya. Bentar. Saya share materinya dulu. Jadi kita onlinenya gak sampai jam 9. Sayang-sayang kuota. Dan juga menurut saya. Kalian bosan dengerin saya ngomong ojem. Materinya saya share. Ini sih kalau ngerjakan tugas dengan benar. Absensi juga lancar. Ya. Intinya sih. Saya pengen. Kalian tuh. Di mata kuliah saya. Dapat ya minimal B lah. Sayang-sayang. Kalau misalnya dapat nilai C. Jangan saya gak pernah ngasih nilai di bawah B. Kalau misalnya. Kalian aktif. Tugasnya sudah saya share. Sebentar Google Formnya. Saya upload dulu. Terima kasih. Ini jelas. Ini jelas. Ada dua nih. Sebentar. Saya bikin Google Formnya dulu. Nah kalau yang pengen nanya tentang network. Tentang infra. Mungkin ada yang IT support. Silahkan. Saya juga dulu mantan IT support. Nah sekarang sudah jadi senior network infrastructure. Jadi kalau ada diskusi tentang mungkin firewall medikantor. atau mungkin datacenternya. Silahkan. Jadi kalau misalnya yang bisa. Saya jawab. Sebentar. Saya bikin dulu. Kecuali trading. Saya gak mau jawab. Tertangkep ya. Bagus-bagus apa Pak? Oh gitu. Ntar yang halal aja. Ya mungkin udah ada yang jago lah. Tapi kan sekarang kan udah pada pensiun. Semenjak. Itulah. Indrake. Tahu nggak gitu ya. Nyebut merek itu. Ya boleh. Intinya ada EBSI mah kalau misalnya kalian kuliahnya lancar mah. Tiga tahun setengah atau empat tahun dari lulus. Jangan lama-lama di BSI. Kalau menurut saya sih. Cari jarak secepatnya. Lulus dari BSI. Jadi nanti ketika semester enam. Sudah punya judul tuh. Buat bikin triples akhir. Tiga tahun setengah. Tiga tahun setengah. Tiga tahun setengah. Ya kalau misalnya yang lebih bagus sih. Karena saya juga dosen pembimbing ya. Ngambil itu. Yang Android programming. IOS programming. Itu jarang tuh BSI tuh. Kalau web mah udah. Sudah hatam lah dosen BSI. Network tuh kalau lu mau tuh. Network security. Atau mungkin. Apa namanya. Intinya jangan yang web status. Dan web. Yang kayak company profile gitu. Itu udah hatam biasanya. Cari-cari yang. Lebih lah. Dan satu kelas. Jangan pelit tuh. Ketika ada tugas. Point ke temennya. Ketika itu udah tugas selesai. Silahkan diskusi. Ketika ada kerjaan. Temennya di share. Jangan pelit-pelit jadi temen. Yang cepat kerja itu. Yang koneksinya banyak. Bukan yang paling pintar. Itu pintar dan persegi. Tapi yang relasinya banyak. Itu biasanya tuh. Yang apa namanya. Yang cepat dapat kerja. Ini. Nah, Kita sudah selesai. Kalau yang mau sambil ngejahit, nonton bola juga. Tidak apa-apa. Ini formnya saya set. Itu formnya. Itu tugasnya. Saya share dulu. Cara ingginnya gimana Pak? Saya share. Nah, nanti kalian tulis namanya. Tulis name-nya ketika sudah mengerjakan tugas. Kelasnya. Habis itu upload tugasnya. Di upload tadi tugasnya. Di upload juga kehadirannya. Kehadirannya dari mana Pak? Dari yang tadi ini nih. Seperti ini nih. Ini kalau di upload aja. Habis itu di submit. Selesai. Jelas habis ini? Paling lama kapan Pak ya? Pengumpulannya Pak? Sekarang aja setengah sepuluh. Ya. Paling lama setengah sepuluh hari ini. Atau mungkin jam sepuluh aja. Jam sepuluh malam saya tungguin. Setelah itu. Jam sepuluh Pak. Sepuluh. Ya. Ya jam dua dua. Nol, nol. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan. Saya tutup aja. Maaf Pak. Ya. Kenapa? Kalau pakai hape nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Boleh ya? Kalau nggak saya screenshot aja nih. Nanti kalau misalnya perlu. Ya Pak. Susawat Pak. Screennya. Nanti kalau nggak pakai yang sebelah kanannya tuh. Nanti kan kanannya ada nama itu. Sebelah kanan bawah. Nama itu. Tunggu saya screen dulu sampai bawah. Pausas. Pausas. Oke. Ngilang. Jadi kalau misalnya mau pakai itu. Pakai yang di samping share invite tuh. Ada nama-namanya kan ya. Tinggal dibundirin aja pas saya hadir Pak. Ini ada dua kelas. Satu kelas aja. Abis itu saya forward. sebentar. 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 Sebentar saya forward ke 19.2B. 19.2B belum. Eh 19.2C. 19.2C. Oke. 19.2C. Tuh. Saya forward ke 19.2C juga. Jadi nanti tinggal di klik aja. Dibundirin tuh sebelah kanan tuh. Yang di bawah mute. Itu kan ada nama-nama itu. Tinggal dibundirin aja Pak. Ini Pak saya Pak hadir Pak gitu. Oke. Saya tunggu ya. Sampai jam tengah. Nanti setiap setengah jam saya update. Yang sudah ngerjakan siapa. Yang belum siapa. Jelas? Jelas Pak. Jelas. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Jelas Pak. Jam 10 ya Pak ya? Iya jam 10. Saya ucapkan terima kasih. Sudah gabung di kelas saya. Warang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penuh sabi-sabimnya. Teman-teman semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam. 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 Walaikumsalam. Spill. Spill. Spill ngap. Spill ngap. Jam 10 co. Buset deh. Bumat jalan. Mana dosennya. Gak jelas. Sudah ada tugas aja lah. Ntar tuh. Besok ntar. Kalau ntar mah besok. Jepil ngap. Yang tau ngap. Kalau masih direkam juga. Ayo lo. Kirim lah. Info maseh. Gasp. Gak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.